Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores MDT. Saya Pastor Fredri Jahadin SVD. Hari ini Senin 17 Oktober 2022, kita merayakan Pesta Sant'Ignasius dari Antiochia, Uskub, dan Martir. Kita memohon doa Sant'Ignasius untuk kita semua. Inilah hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 13-21. Kita diingatkan untuk memanfaatkan kekayaan jasmani demi keselamatan jiwa dan kebahagiaan sesama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa memohon penerangan roh kursus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amen. Tuhan danalah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena engkau memberi kami seorang santu, yaitu santu Ignasius dari Antiochia, yang dengan setia mengikuti engkau dan dengan penuh kesabaran memikul sahibnya demi iman kepadamu. Bantulah kami agar di saat kami ditantang, kami pun selalu setia dan dengan sabar memikul sahib kami. Tuhan utuslah roh kursusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amen. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah inti Yesus Kristus menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku. Tetapi Yesus menjawab, Saudara, Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu? Kata Yesus kepada orang banyak itu, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpaman berikut, Ada seorang kaya, Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, Apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku, Lalu mendirikan yang lebih besar, Dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, Aku berkata kepada jiwaku, Jiwaku, Ada padamu banyak barang, Tertimbul untuk pertantang lamanya. Beristirahatlah, Makanlah, Minumlah, Dan bersenang-senanglah. Tetapi, Allah bersabda kepadanya, Hai orang buruk, Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Baik, Siapakah nanti, Apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah, Jadinya dengan orang, Yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, Tetapi, Ia tidak kaya, Di harapan Allah. Demikianlah, Sabda Tuhan, Terukulilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tema renungan kita hari ini ialah, Manfaatkanlah kekayaan jasmani, Demi keselamatan jiwa, Dan kebahagiaan sesama. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Ignatius dari Antioquia. Ia adalah murid dari Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Ignatius adalah murid yang pandai, Saleh dan bijaksana. Karena kebaikannya, Karena kehebatannya, Yang kemudian diangkat menjadi uskub Antioquia. Pada masa itu, Umat Kristen dikejar-kejar, Dan dianiaya. Ignatius juga dikejar dan dianiaya. Yang diminta untuk memilih, Murtad atau mati. Murtad berarti, Menerima keselamatan tubuh, Yang akan diselamatkan, Tidak akan dimulai. Tidak murtad, Berarti, Leher di penggal, Mati. Puskub Ignatius, Dihadapkan kepada Kaisar, Kaisar bertanya kepada Ignatius, Siapakah engkau, Hai orang jahat, Yang tidak mentaatib titahku? Dengan tenang, Ignatius menjawab, Jangan menyebut orang jahat, Yang membawa Tuhan dalam dirinya. Akulah Ignatius, Pemimpin orang-orang yang sekarang berdiri di hadapanmu. Kami semua pengikut Kristus, Yang telah disalibkan, Bagi keselamatan umat manusia. Kristus itulah Tuhan kami, Dan ia tetap tinggal di dalam hati kami, Dan menyertai kami. Jawaban Ignatius, Menimbulkan amarah Kaisar, Ignatius segera diberlenggu, Dan disiksa, Dibawa ke Roma. Dalam kapal, Ia menulis surat kepada Polikarpus, Dan seluruh umat di Antiochia. Ia ingatkan Polikarpus, Dan seluruh umat, Katanya, Satu saja tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, Dan satu juga piala darahnya, Keduanya dikurbankan di atas artar, Oleh uskupmu, Bersama imam-imam, Dan biakon-biakon. Dia juga meminta, Umatnya untuk meneruakan dia, Agar tetap takbah menjadi, Saksi Kristus sampai mati. Di Roma, Ignatius digiring, Masuk ke gelangang binatang buas. Disana tubuhnya yang suci, Dirobek-robek, Dicabik-cabik, Oleh singa-singa yang lapar, Yang mati, Demi imannya akan Kristus. Iman akan Kristus adalah kekayaan, Yang dipeliharanya sampai mati, Dan iman itulah yang sedang menjamin, Keselamatan jiwa, Satu Ignatius. Kini dia boleh berbahagia bersama Kristus, Dalam kerajaan surga. Kita memohon Satu Ignatius, Untuk mendoakan kita, Agar kita pun tetap kuat dalam iman, Dan menjadi saksi Kristus yang sejati. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Hari ini, Yesus mengingatkan kita, Dalam Injilnya, Akan kekayaan jasmani. Katanya, Berjaga-jagalah, Dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, Hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Yesus mengendaki, Agar kekayaan jasmani, Dapat dimanfaatkan dengan baik, Agar bisa mencari sarana keselamatan, Dan juga kebahagiaan bagi sesama. Kalau kita memanfaatkan kekayaan kita dengan baik, Dan membaginya kepada orang yang sangat membutuhkan, Maka mereka pun akan boleh mengalami kebahagiaan. Lihatlah kekayaan itu sebagai hadiah Tuhan. Sebagai hadiah, Maka sangatlah diharapkan, Agar bisa dibagi, Kepada sesama yang sangat membutuhkan, Agar mereka pun boleh alami kebahagiaan. Janganlah menjadikan kekayaan jasmani itu sebagai Tuhan kita, Sebagai penghalang baik keselamatan jiwa. Tetapi sebaliknya, Jadikanlah kekayaan itu sebagai sarana keselamatanmu, Bagi diri dan kebahagiaan bagi sesama. Ingatlah kata-kata Yesus, Di saat aku lapar, Engkau memberi aku makan. Di saat aku haus, Engkau memberi, Kamu memberi aku minum. Di saat aku sakit, Kamu melawat aku. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Ikutilah telah dan santui Ignasius dari Antioquia, Yang sungguh setia kepada Yesus Kristus, Dan tekun menjalankan perintahnya. Manfaatkanlah kekayaan jasmani kita, Demi keselamatan jiwa, Dan kebahagiaan sesama. Kita berdoa, Semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, Dan selalu menyadarkan kita akan kehidupan jiwa, Baik selama kita hidup di dunia ini, Maupun di masa mendatang dalam kehidupan baru. Kita memohon santui Ignasius dari Antioquia, Dan Bunda Maria, Untuk senantiasa, Mendoakan kita. Amen. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, Secara khusus mereka yang sakit, Dan yang sangat membutuhkan doa, Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amen.